selamat menikmati dari folder ke ISO kalau PS2 kita bisa coba gunakan iMacBurn atau kalau teman-teman punya Ultra ISO juga bisa dicoba karena di aplikasi Ultra ISO itu ada menu untuk kita repack atau rebuild untuk format game PS2 baiknya format PS2 CD maupun PS2 DVD kalau saya biasanya pakai aplikasi ini untuk game PS2 EMG Burn ini kalau muncul error seperti ini tidak masalah ini biasanya tidak muncul ini muncul karena ada ini lho ini virtual drive ini kita abaikan juga tidak masalah jadi saya biasanya menggunakan aplikasi ini atau kalau teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan punya Ultra ISO bisa dicoba juga karena di aplikasi ini ada menu untuk kita bikin ke format PS2 nah ini untuk Xbox juga ada dan untuk episode kali ini saya akan coba buatkan video untuk rebuild folder game PSP ke format ISO nya PSP atau ke format CSO kalau teman-teman mau bikin ke CSO tapi saya lebih terbiasa pakai ISO kelebihannya kalau teman-teman pakai formatnya CSO itu adalah seperti ISO yang dikompres jadi ukuran gamenya bisa makin kecil saya juga pernah pakai Ultra ISO juga untuk rebuild juga cuman sepertinya tidak semua game ya bisa saya sempat coba di gamenya VAT CCC atau VAT Extra CCC dulu pernah saya coba itu bisa berjalan yang versi 4 ya lalu saya coba di game PSP yang lain itu saya coba di Striker 1945 itu tidak bisa rebuild untuk beberapa game PSP yang format border lainnya juga tidak bisa dan kali ini saya coba pakai tool yang lain yaitu UMD Gen 4.00 ini sepertinya aplikasinya lebih spesifik untuk kita bikin ISO PSP dan untuk gamenya adalah di episode yang pernah saya share juga game Tauki dan Kiwami yang format folder seperti ini ini akan kita rebuild menjadi ISO ya jadi kita buka dulu aplikasinya aplikasinya ini setelah itu kalau kita lihat di menunya ini kalau kita mau buat misalkan new itu tampilannya akan sama seperti pertama kali teman-teman menjalankan aplikasinya dan untuk membuat ISO nya kita tinggal buka folder judul game nya ini lalu untuk struktur di folder nya ini kita drag semua ke aplikasinya di sebelah sini di sebelah sini nah seperti ini ini kalau mau diberi label juga bisa ya ini akan saya beri label untuk apa untuk id gamenya saja ini juga sudah saya edit ya untuk penamaan gamenya termasuk untuk beberapa icon nya ini gak masalah menurut saya karena ini hanya untuk tes saja tadi aplikasinya yang ini kita rename label nya pakai id gamenya lalu ini tinggal kita set nah ini pilihannya teman-teman bisa pilih ISO CSO atau ini drag saya gak tau yang drag ini ya gak pernah coba kita akan pilih ke ISO saja untuk penamaan gamenya kita sesuaikan maaf tidak disesuaikan ya maksudnya teman-teman silahkan diberi nama sesuai dengan keinginan teman-teman ya yang penting mudah diingat ya ini akan saya beri nama untuk id gamenya saja lalu kita save dan kita tunggu prosesnya sampai selesai setelah selesai kita bisa keluar dari aplikasinya lalu kita bisa tes pakai ppspp karena saya pakai laptop ya kita coba ppspp for windows ini adalah game yang di episode yang pernah saya share ini kita kalau klik kanan akan terlihat kalau formatnya itu masih folder ya dan supaya tidak rancu atau kita bingung ini akan saya delete dulu dari reason ya remove from reason keluar lalu ini akan saya copy untuk lot tak gamenya kita buka lagi aplikasinya ini kita keluar dari full screennya dulu ya lalu kita pilih file load lalu kita tap disini dan ini kebetulan letaknya sudah disini ya lalu gamenya adalah yang ini ya tadi yang saya beri nama id gamenya lalu kita pilih open dan untuk gamenya ini sudah format iso ya benar-benar tidak macet oke ini bisa oke ini bisa selamat menikmati 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 selamat menikmati